Pemirsa pelajar sebagai generasi muda menjadi harapan untuk memimpin bangsa di masa mendatang. Lahirnya generasi muda berkualitas di masa mendatang dibutuhkan sinergitas organisasi kepemudaan bersama pemerintah dalam upaya terciptanya bangsa yang maju dan berkedaulatan. Dalam upaya meningkatkan potensi yang dimiliki generasi muda dibutuhkan pengembangan pembinaan menciptakan pemuda yang kreatif menuju Indonesia Emas 2045. Pembinaan generasi muda melalui organisasi kepemudaan memiliki peranan penting sehingga terbentuknya sumber daya manusia berkarakter melahirkan sosok pemimpin di masa depan bermanfaat bagi masyarakat. Saat menghadiri Raker Wil di Kota Medan, Ketua Umum Ikatan Pelajar Al-Wasliyah Afri Yandi Putra mengatakan bersama kader siap berkontribusi dalam mendukung program pemerintah. Sebagai organisasi kepemudaan, merubah pola yang dimiliki kader dalam meningkatkan kualitas potensi diri agar bermanfaat bagi umat bersinergi dengan pemerintah. Dengan pembinaan pelatihan kepemimpinan, melahirkan generasi berkualitas sebagai penerus bangsa yang maju di era globalisasi. Kalau bisa kita sinergi dengan baik dengan pemerintah provinsi menjadi hal yang luar biasa dalam apa? Dalam rangka melahirkan pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Bonus demografi, ingat bonus demografi bisa menjadi ancaman bagi Sumatera Utara. Saya sampaikan tadi, kalau apa? Kalau generasi-generasi penerus pemimpin di masa yang akan datang tidak kita lahirkan, tidak kita latih dari hari ini dengan pemerintah Sumatera Utara ini bisa menjadi ancaman orang-orang luar nanti yang akan menguasai Sumatera Utara. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Asren Nasution mengatakan optimis pembinaan kader Ikatan Pelajar Al-Wasliah mampu melahirkan pemimpin berkualitas di masa mendatang. Kader-kader Al-Wasliah yang hari ini berusia 21, 20, 18, telah ke depan menjadi penentu bangsa ini. Oleh kerennya saya mengamati apa yang disampaikan oleh Ketua Panitia, Ketua Wilayah, Ketua Pusat IBA itu hal-hal yang sangat penting yang harus diwariskan kepada adik-adik di bawahnya. Saya sebagai senior dan sebagai pejabat di pemerintahan sangat optimis bahwa IBA ini akan melahirkan pemimpin masa depan yang baik. Terima kasih telah menonton!